oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astro komputer yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya bagaimana kabar sobat semuanya? baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya dan oke lanjut kita ke pembahasan video yaitu cara mengatasi ikon-ikon di desktop ini berubah teman-teman berubah entah itu jadi google chrome semua jadi VLC semua jadi media flyer semua yang penting kita akan mengatasi ikon-ikon ini yang berubah tidak sesuai gitu artinya microsoft word iconnya tidak microsoft word gitu ya adobe reader iconnya malah jadi google kayak gitu atau bisa teman-teman iconnya berubah jadi icon apa gitu ya cara mengatasinya sama dan cara ini bisa digunakan untuk windows 7, windows 8, ataupun windows 10 nah yang saya praktekan ini windows 10 ya nah ini tuh ikonnya google semua teman-teman nah kita akan bariskan ya nah ini untuk caranya ini saya sudah scan virus sudah setting melalui setting tetap gak bisa teman-teman melalui regedi tetap gak bisa dan untuk solusi selanjutnya ini bisa teratasi dengan kita mereset setting dan tanpa menghapus aplikasi ataupun menghapus data ya mereset setting bukan reset sistem ya reset setting saja kalau reset setting kan dia menghapus aplikasi dan data gitu kan kalau ini cuma reset setting jadi aplikasi dan data tetap aman caranya gimana mas caranya gampang banget kita hanya perlu membuat akun baru di kontrol panel ya nah untuk caranya sendiri teman-teman silahkan buka kontrol panel ya di kotak pencarian star menu ini di bawah nah disini silahkan ketik kontrol nah kontrol ya nanti akan kelihatan kontrol panel di atas silahkan buka kontrol panelnya nah di kontrol panel silahkan teman-teman pilih user akun ya pilih buka dan pilih user akun lagi ya pilih user akun lagi yang atas nah disini teman-teman silahkan pilih manage another account ya nah disini tuh teman-teman pilih add a new user account ya kita akan menambahkan akun baru nah disini silahkan add add someone asu akun ya nanti akan disuruh memasukkan nama baru kita akan memasukkan nama misalkan user ya user nah ketika user silahkan next nah ini artinya jangan sama gitu akun yang sebelumnya kan namanya user oke kita ganti contoh misalkan asus aja deh soalnya laptopnya asus ya silahkan next aja nah ketika sudah silahkan klik lagi dan change akun tipenya menjadi administrator ya ketika sudah menjadi administrator silahkan teman-teman oke dan close settingnya close juga kontrol panelnya selanjutnya teman-teman silahkan tekan tombol Windows plus huruf R ya di posisi ini teman-teman silahkan tekan Windows plus huruf R ya untuk apa agar ketampilan lock screen seperti ini nah di lock screen ini kan kelihatan tuh user yang baru kita buat silahkan klik saja ya akun eh asus nama asus yang baru tadi kita buat nanti kan dia akan mengkonfigurasi settingan ke awal ya seperti ini hi gitu dia akan men-setting ulang maksudnya bukan men-setting ulang ya membuat settingan barulah kurang lebih seperti itu maksudnya ya membuat settingan baru kita membuat akun baru di laptop agar apa nanti kan di akun yang user itu yang pertama kan error ya apa icon icon itu berubah jadi kita akan ganti akun saja ya aku ganti akun ini akan akan apa ya ibaratnya membuat settingan baru lah dari laptop itu ya ketika settingan udah error gitu udah berantakan kita bikin akun baru ini settingan baru lagi gitu tanpa harus reset tanpa harus kehilangan data tanpa harus kehilangan aplikasi ya jadi jangan khawatir teman-teman silahkan ikuti sesuai video saja nah untuk video tampilan ini ini tuh lama banget bisa nyampe 30 menitan lah ya jadi ini saya percepat saja videonya agar durasinya juga tidak terlalu panjang teman-teman ini saya percepat ya nah disini itu teman-teman sambil charger ya sambil charger silahkan ditunggu nanti dia otomatis masuk ke ke desktop setelah kita klik ok nanti ya nah seperti ini nanti dia akan loading making sure eh ada tulisan bahasa inggris ya saya nggak bisa apa itu artinya lah nah nanti ada ada tampilan ini silahkan teman-teman klik yang sebelah paling kanan ini ya nah ini artinya tampilan tampilan desktop kita awal lagi kembali ke awal ya ini normal ini settingan settingan defaultnya kayak gini jadi aplikasinya bukan hilang ya icon 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 masih ada tuh Photoshop masih ada ya jadi Microsoft Office masih ada masih lengkap gitu nggak hilang di desktop itu nggak hilang jadi itu masih lengkap ya masih ada Microsoft Edge terus Microsoft Office masih ada Adobe Reader Corel Draw masih ada ya nah untuk cara agar tampil di desktop lagi gimana jadi teman-teman silahkan klik kanan disini pilih more ya dan pilih open file lokasi nah disini teman-teman silahkan tekan CTRL ya dan pilih mana aja yang mau dikirim ke desktop ya ketika sudah silahkan klik kanan send to desktop shortcut oh iya ini gom juga ya klik kanan send to desktop shortcut terus apalagi eh pemutar musik ya klik kanan send to desktop shortcut terus apalagi eh ini kamera klik kanan send to desktop shortcut ya iconnya agar tampil di desktop ini ya ini Corel Draw send to desktop shortcut ya sama kayak gitu apalagi ya hmm semadap ya nanti akan tampil di desktop semuanya ini eh terus apalagi ya eh winrar winrar ya winrar juga kita akan tampilkan di desktop klik kanan send to desktop shortcut set nah akan tampil seperti ini jadi normal lagi ya icon iconnya normal lagi teman-teman ini teman-teman bisa pakai cara ini dan kita buka Explorer untuk mengecek datanya data di dokumen data di download gitu ya nah di sini teman-teman klik setting ya di setting ini akan berubah lagi dari ke awal lagi ke awal lagi ya jadi bukan reset system nah teman-teman ah ini nggak ada datanya ini hilang nih datanya nih di picture hilang di video hilang aduh nggak ada bukan hilang ya bukan hilang ini kan di akun di akun yang baru kita buat jadi belum ada nah datanya ada di akun yang namanya user nah ini kan kita ada di akun asus bukan di akun user datanya ada di akun ada di akun user jadi kita masuk ke local list C buka user ya local list C buka user nah nah ini ada di sini data kita silahkan klik dua kali pilih continue dan di sini silahkan teman-teman tunggu proses loading sebentar ya kurang lebih 2 menit atau 5 menit lah ditunggu nanti data-data kita lengkap di sini teman-teman data dokumennya ya nah contohnya seperti ini ketika dibuka ini data kita masih lengkap ya silahkan di blog saja dan kirim ke dokumen akun asus seperti ini ya di download juga sama blog kirim ke download akun asus ya seperti itu kirim data video nah silahkan di kirim juga ke video akun asus nah selanjutnya nah langsung ada kan jadi langsung ada jadi untuk teman-teman yang mau di hapus akun lamanya silahkan hapus aja karena datanya kan udah kita pindahin ke akun yang baru ya teman-teman ya nah begitulah cara mengatasi ikon-ikon yang berubah teman-teman silahkan teman-teman praktekan sendiri jangan takut ya kalau ragu bertanya saja di kolom komentar ya teman-teman tuturnya mungkin cukup sampai disini saja semoga bermanfaat semoga bisa membantu terima kasih sudah mampir dan menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh